Dalam pelajaran Baktis Histori, jadi Spurgeon itu bukan orang Rippo. Spurgeon itu adalah orang Baktis, bahkan Baktis yang sangat terkenal. Kami mempelajari sejarah Baktis sekarang, bukan lewat begitu saja, bahkan hingga detail. Sejarah hidup Spurgeon lahir di mana, kapan bertobat, buku apa yang ditulis dan lain sebagainya. Memang Spurgeon awal-awal, dia sangat terpengaruh oleh Kalvinism. Hampir dia memegang lima poin Kalvinism. Dia hampir menjadi orang Rippo. Tapi kemudian semakin dewasa, semakin tua, satu persatu poin disangkaunya. Yang pertama dia sangka itu adalah yang L, Limited Atomic. Itu pertama dia sangka. Kemudian dia menyangkal yang namanya Irresistible Greece, dia sangkal. Dan kemudian dia sangkal lagi yang Unconditional Election. Dan dia tidak pernah membuat penyangkalan di akhir ritual, hari dualnya. Atas poin yang pertama, total depredity dan presistering. Ini kata kepada dia ya. Spurgeon ini dianggap seorang tuh yang percaya dua poin Kalvinism. Saya tidak usah bacakannya. Jadi cuma percaya poin pertama dan poin kelima. Lalu disini dikatakan sekalipun pindah agama akan tetap selamat. Lalu tidak pernah percaya pada poin kedua, yaitu Unconditional Election karena memang sangat-sangat tidak masuk akal. Sudah rasa, sekalipun tidak agama akan tetap selamat. Tolong tunjukkan di mana Spurgeon mengatakan itu. Dan tolong di mana tunjukkan Spurgeon percaya cuma dua poin. Ini dusta dan fitnah. Saya menekankan banyak dusta dan fitnah. Supaya saudara-saudara, gereja ini khususnya dalam bed mereka. Sangat banyak penipuan dusta, fitnah. Khususnya terhadap orang-orang Kalvinism maupun terhadap ajaran Kalvinism. Dan itu bisa saya buktikan di tanggal terkutih. Saya punya bukti tanggal terkutih bahwa Spurgeon percaya lima poin Kalvinism seluruhnya. Tapi ini terlalu panjang. Kalau tapi mau dipelajarkan, saya punya buktinya. Ini sudah saya klikkan di sini, tapi saya tidak pelajarkan. Jadi, itu kalau dikatakan cuma percaya dua poin. Apalagi percaya pindah agama akan tetap selamat. Karena omong kosong, Berjen pernah mengatakan itu saya mau tahu dari hukuman. Tolong ditunjukkan. Kalau ngomong tanpa dasar, itu ya, fitnah ya. Jadi hati-hati mempercaya ajaran berjaya ini dalam web mereka. Karena terlalu terang banyak hal-hal yang semacam demikian. Saya punya bukti hitam di atas putih. Berjen itu percaya lima poin Kalvinism. Ya, tapi tidak saya tunjukkan karena tidak ada waktu. Nah, cerita adalah debat sesi kedua berakhir. Lalu ada tanya-jawab kira-kira 34 jam. Lalu setelah itu Suhento Liao, bapaknya ya, itu beri kata penutup. Sebagai tuan rumah. Tapi dalam kata penutup itu, dia memberikan pembelaan terhadap tuduhan kami. Bahwa dia dan Stephen Liao mempunyai penuh. Ini adalah seorang pendeta dan penghutbah Inggris yang sangat terkenal. Hidup pada tahun 1834 sampai dengan 1832. Dia adalah pendeta dari gereja baptis. Sama baptisnya dengan mereka ya. Tapi bukan baptis independen ya. Dan dalam teologi ya, dia adalah Calvinist. Dalam arti dia menerima semua lima poin Kalvinism. Bahkan menerima penetapan dosa dan segala sesuatu secara mutlak. Nah, perbedaannya dengan Calvinist yang sejati cuma dalam hal baptisan. Dia sebagai orang baptis. Dia baptisan selam dan dia tidak melakukan baptisan anak. Hanya itu. Tapi saudara, dia mengaku secara terus terang, dia seorang Calvinist. Lalu dia ke baptis ya. Tapi tidak berat-beratkan mengaku di Calvinist. Mengapa mereka baptis tidak mau disebut Armenian? Saudara, Armenian maupun Calvinist tidak masuk ke gereja manapun. Saya katakan Katolik itu Armenian. Karena lima poin ditolak. Nah, Sontolio pembelaannya ya. Salah kata-kata penutup. Dia mengatakan bahwa Spurgeon memang dipengaruhi oleh ajaran Calvinist. Dan hampir memegang lima poin Calvinist. Tapi belakangan, waktu Spurgeon sudah lebih tua. Dia menolak tiga poin. Yang pertama ditolak adalah limited tournament para musnah terbatas. Lalu, Ister Spurgeon. Kaliskan unit dia bisa ditolak. Dan terakhir, unconditional election. Pemilihannya tidak berserat. Jadi pertama, Tama ditolak poin ke tiga. Lalu poin ke empat. Lalu poin ke dua. Jadi poin pertama, total depravity. Dan poin ke lima, kata kundang-kundang kudus. Tetap dia terima. Jadi dia, Sontolio tetap ngotot. Spurgeon. Mula-mula, hampir terima lima. Apa maksudnya hampir terima? Aneh ya, menghampir terima. Dari belakangan, tiga ditolak. Kalau hampir kan belum. Kok bisa nolak? Ini omongan orang yang, ya sejenis. Orang yang aneh pikirannya. Nggak masuk akal sama sekali ya. Jadi sudah, saya ingin mengerti apa maksudnya hampir. Kalau hampir berarti belum. Kalau belum, bagaimana dia meninggalkan tiga dari lima poin Calvinisme. Dan seperti biasa, pengfitnah Brexit ini mengatakan hal itu tanpa bukti. Doktor ini terus bawa-bawa yang ngomong, nggak ada bukti. Eh, kasih kutipan kayak dari bukunya Spurgeon yang mana. Dia bisa mendapatkan kesimpulan bahwa Spurgeon memang semacam demikian. Ini gelar jadi-jadiannya. Gelar doktornya Sontolio itu dua ya. Kalau Sontolio itu satu, bapaknya dua. Tapi, saya meragukan gelar-gelar itu. Benar doktor atau tidak? Kok bisa nggak ada kutipan sama sekali? Tentu saja karena Sontolio melakukan pada kata penutup, saya nggak punya kesempatan untuk membantah dustanya. Sontolio yang ngomong kata penutup, lalu saya interrupt silap. Ya, kelihatannya kayak gimana vulgar ya. Dan, sekarang itu saya sekarang ingin memberikan bukti bahwa Spurgeon memang memegang lima poin dan tidak pernah ada saat dia membuang tiga di antaranya. Bukti yang saya berikan ini berupa kutipan-kutipan dari tulisan Spurgeon sendiri. Kalau mau ngomong, kasih bukti. Mereka tidak. Soal pertama, Spurgeon mengakuti sebagai Calvinis dan menyatakan Arminianisme sebagai bidak Kutipan pertama, saudara. Kami adalah orang-orang baptis yang Calvinistik. Ini semua saya berikan alamatnya ya. Bukunya bisa dicari di mana. Saya bisa buktikan. Kalau sudah minta sekarang, saya bisa buktikan sekarang. Karena bukunya ada di laptop saya. Saudara, lalu kedua. Kebenaran yang lama yang Calvin khotbahkan, yang Agustinis khotbahkan, yang Paul khotbahkan, adalah kebenaran yang harus saya khotbahkan hari ini atau sekarang. Kalau tidak, itu salah dalam hati menurut saya dan alat saya. Lerserah Spurgeon mengakui dia percaya ajaran Calvin. Ini kata-kata dia. Tak ada jiwa atau orang yang hidup yang memegang atau mempercaya dengan lebih ceguh doktrin tentang kasih karunia. Dari saya mempercayainya. Jadi, tidak ada yang lebih keras dari dia maksudnya. Dan jika siapapun bertanya kepada saya, apakah saya malu untuk disebut sebagai seorang Calvinist? Saya menjawab, saya berharap atau ingin tidak disebut sebagai apapun. Kecuali sebagai orang Kristen. Tapi jika engkau bertanya kepada saya, apakah saya memegang atau mempercaya pandangan-pandangan doktrinal yang pegangkan John Calvin? Saya menjawab, Saya memang terutama memegang atau mempercayainya dan bersuka cita untuk mengakuinya. Perhatikan, John Dara. Saya ambil ini dari buku apa? Spurgeon's Automatography. Autobiografi. John Dara, kapan orang menulis autobiografi? Waktu dia mau 20? Tidak masalah kalian. Lalu ya, tulis apa? Autobiografi itu ditulis oleh dia pada waktu itu. Tua itu pasti. Ya, dan tidak mungkin anatomis muda lalu berubah pikir, berubah Oh, doktrin tidak masuk ke sini. Itu tidak mungkin. Karena ini masuk dalam memang saya sengaja mengambil dari autobiografi. Karena logikanya orang tulis autobiografi pada saat dia sudah tua atau mendekati mati dan bagainya. Ya, jadi saudara, tidak mungkin dia berubah pandangan. Omong kosong. Bajuan mengaku dirinya sebagai Calvinist. Dia mengecam araminan pakai hersi atau bidak. Dan juga dia tunjukkan dia percaya predestinasi pada bidak terbatas keselamatan dia bisa hilang. Dan dia sebut Calvinist memakai injil. Dan yang non-Calvinist memakai bukan injil. Yang dia benci atau cicik terhadapnya. Ini kata-kata dia. Ini panjang, tapi ini penting, saudara. Mengapa pentingnya? Saya tunjukkan ya. Almarhum Mr. Denem telah meletakkan pada bagian bawah dari fotonya suatu teks yang mengagumkan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Itu persis merupakan ringkasan dari Calvinisme. Itu adalah ringkasan dan pokok darinya. Jika ada siapapun bertanya pada saya apa yang saya maksudkan dengan seorang Calvinist, saya akan menjawab. Ia adalah orang yang mengatakan keselamatan adalah dari Tuhan. Saya tidak bisa menemukan dalam kitab tuji doktrin lain apapun dari ini. Itu merupakan hakikat dari Alkitab. Ia saja adalah batu karangku dan keselamatanku. Beritahu saya apapun yang bertentangan kebenaran ini dan itu akan merupakan itu bidat atau ajaran sesat. Beritahu saya suatu bidat dan saya akan menemukan hakikatnya di sini. Bahwa ia telah menyimpang dari kebenaran batukan yang besar dan persiap mendengar mendasar ini. Ala adalah batu karangku dan keselamatanku. Apakah kesesatan dari Roma? Maksudnya Roma Katolik ya. Kecuali penambahan sesuatu pada jasa sampunan dari Yesus Kristus. Pemasukan pekerjaan atau perbuatan baik dari daging untuk membantu dalam pembenaran kita. Dan apa ajaran setat dari Arminianisme kecuali penambahan dari sesuatu kepada pekerjaan dari sang penegus. Setiap bidat jika dibawa pada batu ujian ini akan menemukan dirinya sendiri di sini. Saya mempunyai pandangan pribadi saya sendiri bahwa tidak ada pemberitaan Kristus dan ia yang tersalib. Kecuali kita memberitakan apa yang sekarang disebut Calvinisme. Merupakan suatu sebutan yang akrab untuk menyebutnya Calvinisme. Calvinisme adalah Injil dan tidak ada yang lain. Saya perhatikan yang warna hijau ini ya. Perhatikan itu ya. Saya tidak percaya kita bisa memberitakan Injil jika kita tidak memberitakan pembenaran oleh iman tanpa pekerjaan atau perbuatan baik ataupun kecuali kita memberitakan ke daulah dalam jaminan kasih karunianya ataupun kecuali kita meningkatkan kasih yang memilih yang tidak berubah gagal tetap dan mengalahkan kalau mengalahkan pasti tidak bisa ditolak dari Yehova. Juga saya tidak berpikir bahwa kita bisa memberitakan Injil kecuali kita mendasarkannya pada penembusan yang khusus ini penembusan terbatas ya dari orang-orang pilihan dan umat pilihannya yang Kristus lakukan pada kayu salib juga saya tidak bisa menerti suatu Injil yang membiarkan orang-orang kudus jatuh atau sesat setelah mereka dipanggil dan membiarkan anak-anak Allah untuk dibakar dalam api penghukuman atau kutukan setelah mereka pernah sekali tercek dari Yesus ini jelas poin kelima saya benci atau jijik dalam Injil yang seperti itu jika pernah terjadi bahwa domba Kristus bisa murtad astaga jiwaku yang pelintan lemah akan jatuh seribu kali sehari ini kata Alenia bagian yang saya kasih warna hijau tadi ya ini dikotip oleh Sudranto Liao dalam tulisannya berjudul Kalvinisme dimana dia berkata Kalvinisme hanyalah nama panggilannya Kalvinisme adalah Injil dan tidak lain daripada itu dalam gorong Spurgeon jadi dia tahu bagian ini dia bukan mengutip dari saya karena saya belum pernah mengutip itu kalimat itu dari Spurgeon sebelum ini baru disini saya mengutip dia tahu tulisan ini ya bisa saja dia tahu dari orang lain yang tidak tahu tapi pokoknya dia bukan mengutip dari saya dia tahu kalimat ini mestinya dia tahu Spurgeon kalau dia tahu kalimat itu dia tahu atas bawahnya kalau dia tahu itu dia mestinya tahu Spurgeon adalah seorang Calvinist murni 5 poin percaya lalu mengapa dia mengatakan Spurgeon hanya percaya 1 poin 1 dan poin 5 jelas-jelas pendusta dan pemfitnah jadi justru ada kalimat warna hijau ini membuktikan dia tahu buku ini tapi tetap ngomong percaya 1 dan 5 ini dusta fitnah secara sangat-sangat disengaja sekarang poin yang kedua Spurgeon percaya 5 poin Calvinist dan dia tidak dan dia menganggap 5 poin sangat berhubungan sehingga tidak bisa diterima sebagian berhubungan dia memuji ajan Calvinist sebagai harmonis sangat berhubungan sehingga daripada percaya 2 atau 3 poin lebih banyak tolak semua itu sangat menunjukkan kemusailan kata-kata Suwento Leo dan Stephen Leo bahwa Spurgeon percaya cuma 2 poin 1 dan 5 itu omong kosong sama sekali namanya akal ini kata Spurgeon itu maksudnya Calvinisme mempunyai kebaikan yang istimewa ini juga itu begitu berhubungan secara logis dalam semua bagian-bagiannya engkau tidak bisa menundukkan seorang Calvinist dan engkau mungkin berpikir bahwa engkau bisa tapi engkau tidak bisa batu-batu dari doktrin-doktrin yang besar begitu cocok satu dengan yang lain sehingga makin besar tekanan yang diberikan di sana untuk menyinggirkan mereka makin mereka melekat dan mengkuat dan engkau bisa memperhatikan bahwa engkau tidak bisa menerima satu dari doktrin-doktrin ini tanpa mempercayai semuanya sebagai contoh peganglah atau percayalah bahwa manusia terbezat sama sekali total berfati ya dan menarik kesimpulan bahwa pastilah jika Allah mempunyai makhluk seperti itu untuk ditangani keselamatan harus datang dari Allah saja dan jika keselamatan datang dari dia yang disakiti atau disalahi kepada makhluk yang bersalah maka yang punya hak untuk memberi atau menahan belas kasihannya seperti yang ia pendaki maka engkau akan dipaksa pada pemilihan dan saya percaya poin pertama tidak bisa tidak percaya poin kedua dan pada waktu engkau telah mendapatkan itu engkau mempunyai semua yang lain-lain engkau mempunyai semua yang lain-lain harus mengikuti beberapa orang dengan meletakkan ketegangan pada penilaian mereka bisa mengatur untuk memegang atau mempercayai dua atau tiga poin dan tidak sisanya tapi logika yang sehat yang saya ambil menuntut seseorang untuk memegang atau mempercayai seluruhnya atau menolak seluruhnya dengan omongan seperti ini mungkin kasih dia terima dua kalaupun dia terima lima lalu tinggalkan tiga dia akan tinggalkan semua kalau dia omongannya seperti ini cara ketiga sebuah jen percaya total depravity karena poin ini mereka terima ya maka saya pikir saya tidak usah baca kan tapi disini tetap ada kutipannya ya lalu poin nomor empat sebuah jen percaya predestinasi ya unconditional election pemilihan tidak bersihara dan dia menentang conditional election atau pemilihan bersihara itu doktrin dari Arminian ya saya baca kan dia berkata nikian saya menganggap ada sebagian atau beberapa orang yang pikirannya condong secara alamiah pada doktrin tentang free will doktrinnya Arminian pasti saya hanya bisa berkata pada pikiran saya condong secara alamiah pada doktrin tentang kasih karunia yang berdaulat kadang-kadang pada waktu saya melihat beberapa orang dengan karakter yang terburuk di jalan saya merasa seakan-akan jantung atau hati saya harus meledak dalam air mata syukur bahwa Allah tidak pernah membiarkan saya bertindak seperti yang mereka telah lakukan saya telah berpikir seandainya Allah membiarkan saya sendirian dan tidak menyentuh saya dengan kasih karunianya saya akan menjadi orang sangat berdosa entah gimana saya merasa bahwa saya akan menjadi raja orang berdosa seandainya Allah membiarkan saya sendirian saya tidak bisa mengerti alasan mengapa saya diselamatkan kecuali atas dasar bahwa Allah menghadakinya demikian saya tidak bisa jika saya melihat dengan begitu sungguh-sungguh menemukan jenis alasan apapun dalam desa sendiri yang menyebabkan saya menjadi pengambil bagian dari kasih karunia ilahi kutipan selanjutnya saya tidak memulai kehidupan rohani saya adalah dia yang membalikkan hati saya dan membawa saya untuk berlutut di hadapannya kutipan selanjutnya lagi saya bisa mengingat dengan baik cara dalam mana saya belajar doktrin terima kasih karunia dalam satu saat dilahirkan seperti semua orang secara alamiah sebagai seorang arminian ya alamiahnya memang orang jadi kristian dulu jadi arminian dulu kalau belajar mendalam menarik jadi kalfi di jasa seperti itu ya jadi dia berkata dilahirkan seperti seorang semua orang secara alamiah sebagai seorang arminian saya tetap percaya hal-hal lama yang telah saya dengar terus-menerus dari mimbar dan tidak melihat kasih karunia ala pada waktu saya datang berlutut saya pikir saya melakukan itu sendiri seluruhnya dan sekalipun saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh saya tak mempunyai pemikiran bahwa Tuhan sedang mencari saya saya tidak berpikir bahwa petobat-petobat muda atau baru mula-mula menyadari tentang hal ini memang ya seorang yang baru bertobat biasa tidak memikirkan itu ya suatu minggu malam pada waktu saya sedang duduk di rumah Allah saya tidak banyak memikirkan tentang khotbah si pengkhotbah karena saya tidak mempercayainya lalu pemikiran menyambar saya bagaimana kamu bisa menjadi orang Kristen saya mencari Tuhan tapi bagaimana kamu bisa mencari Tuhan kebenaran menerangi pikiran saya pada suatu saat saya tidak akan mencari dia kejualan telah terjadi semacam pengaruh yang mendahulunya dalam pikiran saya yang membuat saya mencari dia saya berdoa saya kira tapi saya lalu bertanya pada diri saya sendiri bagaimana saya bisa berdoa saya dibimbing atau didesak untuk berdoa oleh pembacaan kitab suci bagaimana saya bisa membaca kitab suci saya memang membacanya tapi apa yang membimbing saya untuk melakukannya lalu dalam satu saat saya melihat bahwa Allah ada di dasar dari semua hidung dan bahwa ia adalah pencipta dari imam saya dan dengan demikian seluruh doktrin kasih karunia terbuka bagi saya dan dari doktrin itu saya tidak pernah menyimpang sampai hari ini dan saya ingin untuk membuat ini pengakuan saya yang konstan saya menganggapnya perubahan saya saya menganggap perubahan saya berasal sepenuhnya dari Allah saya ingin tidak usah saya bantakan semua kutipannya ini saya berikan sangat banyak ini lagi-lagi dia percaya doktrin pemilihan dan bagainya dan dia berkata saya yang cukup pasti atau yakin bahwa seandainya Allah tidak memilih saya saya tidak akan pernah memilih dia lanjut bahwa yang bagian biru ia pasti telah memilih saya untuk alasan alasannya tidak saya ketahui karena saya tidak pernah bisa menemukan alasan ataupun dalam diri saya sendiri mengapa ia harus memandang saya dengan kasih yang khusus maka saya dipaksa untuk menerima doktrin alkitab yang agung itu lalu ini lagi kutipan pada mulanya Allah mengasih makhluk-makhluk pilihannya ya Yesus mengasih umatnya sebelum dunia dijadikan bahkan dari kekala jelas ya predesinasi jelas percaya lalu ini dia mengatakan dia menentang conditional election ini kata-kata dia apakah juru selamat saya mati untuk saya karena saya percaya kepadanya tidak saya waktu itu belum ada saat itu saya tidak punya keberadaan karena itu bisakah juru selamat telah mati karena saya punya iman pada saat saya belum dilahirkan bisakah itu memungkinkan bisakah itu merupakan asal-usul dari kasih juru selamat terhadap saya oh tidak juru selamat saya mati untuk saya lama sebelum saya percaya tapi kata seseorang ia melihat lebih dulu bahwa kamu akan mempunyai iman dan karena itu ia mengasih kamu apa yang ia lihat lebih dulu tentang iman saya apakah ia melihat lebih dulu bahwa saya mendapatkan iman itu oleh saya sendiri dan bahwa saya percaya kepadanya dan diri saya sendiri tidak tidak bisa melihat itu karena tidak ada seorang getem akan pernah mengatakan bahwa iman datang dengan diriak tanpa pemberian dan tanpa pekerjaan dari roh kudus saya tidak usah lanjutkan cukup sampai disitu jadi poinnya kalau armen yang bilang Allah melihat lebih dulu orangnya bakal beriman lalu dipilih dia berkata dari mana iman pemberian diriak omong kosong dia melihat lebih dulu apa yang dia bakal berikan itu nonsense jadi saudara ini tidak masuk akal kelima pemberian percaya limited aturment dan dia menentang universal aturment dia percaya penampusan terbatas menentang penampusan universal kutipan pertama saya tidak percaya tidak usah saya lebih baik kutipan kata-kata pemberian sendiri sebetulnya sama kurang lebih omongannya tapi ini kata-kata pemberian sendiri ingatlah melihat ke belakang kepada dosa-dosa yang lalu dengan kesedihan yang dalam untuk dosa tapi tanpa rasa takut terhadap hukuman yang akan datang karena krisis telah membayar hutang umatnya bukan semua orang umatnya sampai pada hal yang paling kecil atau remeh dan telah menerima kuitansi ilahi saya kira kuitansi ilahi itu maksudnya dia bangkit dan kecuali Allah itu bisa begitu tidak adil atau benar sehingga menentu pembayaran dobel untuk satu hutang tidak ada jiwa untuk siapa Yismat dipakai pengganti bisa dicampakkan ke dalam neraka ini memang argumentasi orang yang percaya berapa bisa terbatas ya krisis telah bayar masa ditaki lagi jadi satu hutang ditaki dua kali ya menurut omong kosong alanya jadi adil kelihatannya merupakan suatu prinsip dari diri kita yang sudah diterangi untuk percaya bahwa Allah itu adil atau benar kita merasakan bahwa haruslah demikian dan ini mula-mula memberikan kita rasa takut tapi tidak akan merupakan suatu yang mengagumkan bahwa kepercayaan yang sama bahwa Allah itu adil atau benar setelah itu menjadi yang bilang atau tonggak dari keyakinan dan damai kita jika Allah itu adil atau benar saya seorang yang berdosa sendirian dan tanpa suara pengganti harus dihukum tapi Yesus telah menggantikan saya dan dihukum untuk saya dan sekarang jika Allah itu adil atau benar saya seorang yang berdosa berdiri dalam Yesus tidak pernah bisa dihukum ini jelas-jelas limited atonan ya tidak bisa tidak lalu ini kutipan yang selanjutnya ya dia mengecam doktrin universal atonan beberapa orang mengasih doktrin penembusan universal mati untuk semua orang nah itu Armenia karena mereka berkata itu adalah begitu indah itu merupakan tentu gagasan yang bagus atau sangat menyenangkan bahwa setelah mati untuk semua orang itu memuji dirinya sendiri ya dokter itu memuji dirinya sendiri ya kata mereka bagi naluri manusia ada sesuatu di dalamnya yang penuh sukacita dan keindahan saya aku itu ada tapi keindahan bisa sering dihubungkan atau dicampur dengan kepalsuan atau justa ada banyak hal yang bisa saya kagumi dalam teori penembusan universal tapi saya akan menunjukkan anggapan apa yang pasti terlibat jika kritis dikait salib bermaksud menyelamatkan setiap orang jika universal utama benar ya maka ia bermaksud menyelamatkan mereka terhilang sebelum ia mati jika dokter ini benar bahwa ia mati semua orang maka ia mati untuk sebagian orang yang telah ada di neraka sebelum ia datang ke dunia Jesus datang itu sudah ada orang binasa dalam dosa ya sudah di neraka nah dia nebus semua dia nebus orang yang sudah masuk di neraka itu sama sekali tidak masuk akal karena tak diragukan bahwa bahkan pada saat itu banyak sekali orang yang telah dilemparkan ke sana karena dosa-dosa mereka sekali lagi jika merupakan maksud krisis untuk menyelamatkan semua orang betapa ia telah dikecewakan telah menyedihkan karena gagal banyak yang gagal ya karena kita mempunyai kesaksian sendiri bahwa di sana ada dana atau laut yang menyalahnya dengan api dan belerang dan ke dalam lubang kesensaran telah dilemparkan sebagian orang yang menurut teori teori penampusan universal telah dibeli dengan darahnya itu bagi saya kelihatannya merupakan suatu pengertian yang seribu kali lebih menjijikan daripada konsekuensi manapun yang dikatakan berhubungan dengan doktrin Calvinist dan Kristen tentang penembusan khusus untuk memikirkan bahwa Jujuslamat saya mati untuk orang-orang di dunia kelihatannya merupakan untuk orang-orang yang ada di dunia kelihatannya merupakan suatu anggapan yang terlalu mengerikan bagi saya untuk dimiliki untuk membayangkan sesaat pun bahwa ia adalah pengganti bagi semua anak-anak manusia dan bahwa Allah setelah pertama-tama atau mula-mula menghukum si pengganti dan setelah itu menghukum orang-orang berdua itu sendiri kelihatannya bertandakan dengan semua gagasan saya tentang keadilan ilahi saya kira cukup kalau dilanjutkan dia ngomong itu cocok untuk dewa-dewa kafir tapi untuk Yehova itu tidak cocok saya lanjutkan poin ke-6 saja saya percaya kasi karunia tidak bisa ditolak maka pada saat waktunya sudah genap ia membeli saya dengan darahnya ya pada saat ia pertama kali datang ke saya tidakkah saya menolaknya dengan angkuh pada waktu ia mengetok pintu dan meminta untuk masuk tidakkah saya mengusirnya saya bisa mengingat bahwa tidak saya sering melakukan demikian sampai akhirnya oleh kuasa dari kasih karunia yang efektif ia berkata saya harus saya akan masuk dan lalu ia mengubahkan hati saya dan membuat saya mengasih dia tapi bahkan sampai sekarang saya akan sudah menolaknya seandainya itu bukan karena kasih karunianya ya jelas ya kasih karunia tidak bisa ditolak itu nyata sekali dari kata-katanya dia di tempat ini ini ada lagi satu tapi saya kira tidak usah saya bacakan ya ini bisa dilihat oleh orang yang nonton DVD kutipannya memang ada lagi satu kan saudara persevere of the saints mereka percaya seperti yang percaya ini ya jadi tidak terlalu penting tapi tetap saya berikan kutipan-kutipannya yang mau membaca melalui DVD bisa membaca karena bisa terlihat di situ ya lalu sepertinya percaya Allah tidak mungkin mengubah rencana termasuk pemilihan untuk predestinasi sehingga dia pilih itu pasti selamat tidak bisa tidak ya ini saya bacakan yang warna merah saja ya ia tidak akan pernah tidak pernah mengubah rencananya apakah ia telah memberitahu saya bahwa rencananya adalah untuk menyelamatkan saya jika bikin saya aman selama-lamanya lalu Spurgeon menganggap orang kesan yang tidak percaya poin kelima itu adalah orang yang tidak bahagia dan sebaliknya yang mempercayainya adalah yang paling bahagia dan juga bahwa ini adalah orang-orang kesan yang paling benar ini lagi-lagi tidak usah saya bacakan ya saya kira mereka tidak menentang hal itu poin ke delapan Spurgeon menentang free will yang sangat dibanggakan oleh orang-orang Armenian ya ini kata dia saya cuma kutip yang warna merah ya free will is nonsense free will is simply ridiculous kendak bebas adalah nonsense atau omong kosong kendak bebas benar-benar menggelikan kita pandang dia ya saya cakap ini fitnat Nansburgeon ini selamat menikmati